Sejumlah provinsi mengetatkan aturan bepergian seperti mewajibkan para pelancong untuk mengantongi hasil negatif tes cepat berbasis antigen dan juga tes usap PCR. Kebijakan ini berimbas pada kerugian material pengusaha hotel dan restoran. Di sisi lain, keakuratan hasil tes juga harus ditingkatkan untuk memperkecil potensi penularan COVID-19. Sudah bergabung bersama kami dari luar studio, ada Budi Tirtawisata, Wakil Ketua Umum Bidang Promosi dan Pemasaran PHRI, dan Iwan Aryawan, Epidemiolog Universitas Indonesia. Halo, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya terlebih dahulu ke Pak Budi. Pak Budi ini dengan aturan baru, pembatasan bepergian dengan aturan yang cukup ketat, harus ada swab antigen dan juga hasil negatif PCR. Berapa potensi kerugian yang dialami oleh pengusaha hotel dan juga restoran di bawah naungan PHRI? Ya, pertama Mak, terima kasih. Jadi, saya kira masalahnya adalah mengenai kepastian dan kenyamanan daripada calon wisatawan. Bagaimana kita ketahui, untuk bepergian ini mereka sudah melakukan banyak perencanaan-perencanaan. Hingga dengan adanya pengumuman yang kami rasakan sangat mendadak, tentunya akan memberikan suatu ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, kami sudah merasakan banyak sekali yang sudah mencoba untuk menjadwalkan kembali, bahkan membatalkan daripada perjalanan wisatanya di akhir tahun ini. Mengenai kerugiannya sendiri, saya kira sedang kami hitung, tetapi saya kira butuh kepastian daripada pemerintah, karena sampai dengan saat ini SOP yang pasti pun belum dikeluarkan. Jadi, masih banyak ketidakpastian. Contoh misalnya, kalau anak kecil bagaimana? Apakah perlu diantigen atau di PCR juga? Itu kan butuh kepastian juga. Kemudian biayanya pun relatif sangat mahal untuk PCR ini. Dan juga mengenai masa berlakunya. Apakah H-2? Itu kan terlalu mepet sekali. Sedangkan masa berlakunya dalam 14 hari. Jadi, saya kira masih perlu banyak kepastian-kepastian dan kenyamanan yang diberikan kepada para pelancong atau calon wisatawan kita. Mengenai kerugian sendiri, sedangkan kita hitung dari hari per hari, tentunya jumlah ini sangat dinamis. Tetapi kalau secara cancellation atau pembatalan atau penjatuhan, sampai dengan saat ini tidak kurang dari 30-40 persen sudah terasa. Bahkan, kalau sampai tidak ada kepastian, angkanya akan terus menaik. Sampai beberapa hari akan datang. Kalau masalah kepastian seperti ini, apakah sudah pernah melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah misalnya untuk meminta peraturan yang detail? Iya, Mbak. Jadi, karena memang ini masa pengumuman yang disampaikan kan baru dari media dan memang dalam beberapa hari terakhir. Terus terang memang selama beberapa hari ini sangat cukup, bukan membingungkan, cukup di antara kami ini cukup bertanya-tanya. Kira-kira ini seperti apa? Dan masing-masing daerah responnya pun ada yang relatif cepat, ada yang relatif lebih menunggu WNC. Tetapi, kami dari PHRI selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya dalam hal ini di Bali juga, dan juga di daerah-daerah lain. Jadi, kami terus berkomunikasi, kita mencari solusi yang paling baik supaya isu kesehatan bisa kita tangani, isu ekonomi pun bagi teman-teman yang sudah terpapak atau terpuruk, apa namanya kinerjanya di sektor pekelasaran dan restoran, ini juga bisa kita tangani dengan baik. Pak Iwan, ini PHRI mengaku bahwa aturannya membuat bingung karena mendadak dan peraturan yang detail belum diterima oleh PHRI. Di sisi lain juga, wisatawan juga mau tidak mau harus berpikir ulang untuk melakukan liburan keluar kota dengan sejumlah batasan atau aturan-aturan tambahan seperti tes antigen dan juga tes PCR. Pak Iwan sendiri melihat ini, apakah sebuah langkah yang kemudian tepat dilakukan oleh pemerintah mengingat jumlah kasusnya saat ini 6.000 rata-rata dan hari ini mencapai lebih dari 7.300 kasus positif? Ya, kalau dari analisis kami itu kan selalu kalau ribur panjang, selalu akan dibukti oleh peningkatan kasus di dalam 2 minggu kemudian. Nah, jadi sebetulnya aturan yang dilakukan dengan mengharuskan tes antigen atau PCR itu akan membantu untuk mengurangi kasus baru di daerah yang dituju ya. Nah, memang kalau masalah terlalu cepat, peraturannya terlalu mendadak, itu masalah lain ya. Nah, tapi kita perlu lihat juga bahwa, dan satu lagi sebelumnya, dan semakin dekat dengan keberangkatan itu semakin baik kalau tes PCR dan tes antigen. Karena kalau tesnya seminggu yang lalu, dalam satu minggu itu dia sudah bisa tertular gitu ya. Sehingga tes PCR yang negatif satu minggu yang lalu itu sudah berubah lagi. Intialnya di hari sebelum pergi gitu kan. Tapi lupanya laboratorium kita belum mampu melakukan seperti itu. Nah, tapi yang perlu dipikirkan juga, itu kan mencegah kasus baru masuk ke daerah tersebut. Misalnya Bali atau Jawa Timur gitu ya. Tapi penularan lokal kan sudah tinggi juga ya. Jadi artinya penularan lokal di situ sudah tinggi. Dan resiko wisatawan yang datang, kemudian tadinya dia memang belum tertular, tertular di sana juga ada itu. Jadi memang resikonya masih tinggi kalau berpergian sekarang untuk tertular ya. Ya Pak Iwan, ini kan ada daerah yang mengharuskan tes usap PCR dengan akurasi yang paling baik, paling tinggi. Sedangkan ada daerah lain juga yang merupakan daerah wisata menggunakan tes swab rapid antigen. Sebenarnya bagaimana seharusnya gold standard daripada menentukan positif atau tidaknya dari para pelancong? Kalau gold standard test sampai sekarang kan PCR ya. Cuma kan PCR itu labnya masih terbatas gitu ya. Nah, alternatifnya memang bisa dilakukan rapid antigen test. Itu juga boleh. WHO juga sudah memperbolehkan kalau untuk traveler juga menggunakan rapid antigen test. Cuma yang paling penting tadi, jarak antara dia berpergian sama tesnya itu yang paling penting. Itu hal yang paling penting ya. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi ini daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata. Ini tadi Bapak menyebut bahwa ada banyak wisatawan yang akhirnya melakukan cancellation atau menunda berpergian atau reskijul. Daerah mana saja yang paling terdampak, Pak Budi? Nah, sementara ini yang sangat menonjol tentu yang ingin berpergian ke Pulau Bali ya. Karena memang mereka sudah merencanakan dari jauh-jauh hari. Ada yang bersetap keluarga tentunya. Sudah merencanakan dari beberapa bulan yang lalu. Nah, tiba-tiba ada peraturan seperti ini. Nah, kalau berangkat cuma satu orang itu sih nggak masalah ya Pak. Tapi kalau sekali berangkat misalnya lima orang, satu keluarga, bahkan ada enam belas orang. Itu kan memang menimbulkan dampak yang tidak mudah buat para peserta ini. Atau para calon wisatawan ke Bali ini. Yang paling menonjol Bali. Tetapi kalau daerah-daerah lain, saya kira kita sedang tunggu juga. Ya, tentu yang daerah-daerah bisa dihubungi oleh perjalanan darat. Itu jauh lebih mudah apalagi dengan daerah pribadi. Tetapi kalau yang untuk dengan penerbangan udara ini. Karena dengan adanya keharusan antigen dan PCR ini. Kalau antigen menurut saya, saya oke ya. Karena itu bisa dalam 15-30 menit itu bisa ketahuan. Tapi kalau PCR ini, ini kan laboratorium juga terbatas gitu. Dan biayanya juga mahal. Kalau mau hari yang sama, itu harga PCR itu lebih mahal daripada harga tiket. Bahkan dua kali daripada harga tiket. Jadi saya kira ini dampaknya. Kita paham mengenai keinginan pemerintah untuk mengontrol persebaran ini. Kita paham sekali. Tetapi dampak ekonominya yang kita juga lihat harus kita balance gitu. Supaya ini bisa lebih baik lah untuk semua. Tapi Pak Budi, kemarin kan juga ada beberapa kali momentum libur panjang. Kalau dari hitungan kami ada tiga kali momentum libur panjang yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk keluar. Sejauh ini dinilai signifikan lebih membaik atau bagaimana? Kalau kami pantau dari teman-teman di perhotelan ya di daerah-daerah memang relatif aman ya. Karena kami ini di perhotelan ini PHRI khususnya. Kami tuh sudah melakukan berbagai hal yang namanya protokol kesehatan. Juga belum lama ini dari Kementerian Pariwisata sudah melakukan sertifikasi yang sebut CHFE ya. Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Friendly gitu. Jadi kami ini sudah semua hotel boleh dikatakan sudah mematuhi dan restoran tentunya. Kawan-kawan juga sudah mematuhi dan memiliki protokol kesehatan. Jadi memang ironis. Di satu sisi kami sudah melakukan apa namanya apa yang harus kami lakukan dalam rangka memitigasi persebaran ini. Tapi di satu sisi kami juga kesempatan untuk kita bangkit kembali, untuk pulih kembali terpaksa gitu. Kembali terpaksa harus mengalami penundaan-penundaan. Artinya hingga saat ini belum ada kenaikan signifikan atau keuntungan yang oke begitu ketika ada liburan panjang bagi pengusaha hotel dan restoran? Iya, secara jujur untuk daerah-daerah yang bisa dihubungi dengan hubungan darat itu sudah mengalami titik-titik perbaikan. Ya okupensi sudah mulai naik sampai 40 sampai dengan 50 persen. Belum sampai pulih kembali. Memang yang paling kesih itu pulau Bali mbak. Pulau-pulau atau daerah wisata yang dikunjungi oleh pesawat udara. Dan pulau Bali itu 75 persen tergantung daripada wisatawan asik. Jadi wisatawan domestik saja belum bisa untuk memulihkan pulau Bali. Nah ini belum bisa memulihkan pulau Bali sudah ada lagi peraturan seperti ini. Jadi saya kira memang kami sangat bersimpati terhadap kawan-kawan di pulau Bali di sektor restoran dan hotel. Dan sektor pariwisata pada umumnya. Nah pariwisata terdampak karena ada peraturan ini kemudian sejak kasus pertama diumumkan hingga saat ini dengan rata-rata kasus di angka 6 ribuan bahkan hari ini di angka 7.300 sekian. Pak Iwan Anda melihat apakah pemerintah daerah belum maksimal melakukan tracing kemudian juga treatment sehingga transmisi lokal ini menambah jumlah kasus. Kemudian ketika ada liburan panjang ini menjadi makin banyak. Iya betul. Jadi memang kita masih bermasalah dengan tracing ya. Kita belum melakukan tracing dengan cepat dan baik. Maksudnya cepat itu seharusnya jika ada orang yang terkonfirmasi COVID-19 positif. Itu dalam waktu satu hari sudah harus di tracing semua yang kontak dengan dia. Nah tapi yang terjadi kita ini nggak bisa satu hari masih tiga, empat hari bahkan lima hari. Nah artinya itu sudah orang yang kontak dengan dia yang positif yang karena tertular itu sudah kontak dengan banyak orang lagi. Nah tracing kita masih bermasalah. Jadi itulah salah satu kenapa yang menyebabkan kita belum terkendali. Belum terkendali tapi pemerintah mengumumkan kemarin Presiden Jokowi bahwa ada vaksin. Kalau Pak Iwan sendiri melihat apakah dengan adanya vaksin meskipun kita belum tahu efekasinya berapa poin. Apakah ini bisa menjadi sebuah hal yang memunculkan optimisme dari pasar untuk bisa melakukan herd immunity begitu Pak Iwan? Iya. Vaksin tentunya akan membantu ya kalau vaksinnya sudah terbukti aman dan efektif. Tapi kita mesti ingat bahwa untuk mencapai herd immunity dengan vaksin itu perlu waktu. Nggak bisa sekejak gitu ya. Karena kita kan penduduknya banyak nih Indonesia. Untuk mencapai herd immunity itu kan kita butuh vaksinasi 70-80 persen penduduk. Dan itu berarti 200 jutaan. Nah itu kan tidak akan selesai dalam 1-2 bulan. Itu kan mungkin 1 tahun atau 2 tahun baru selesai. Nah selama proses menuju herd immunity karena vaksin ini. Itu tetap harus dilakukan protokol kesehatan yang baik. Kemudian harus dilakukan tes tracing dan isolasi yang baik gitu kan. Jadi nggak bisa vaksin aja tapi harus protokol kesehatan, tes tracing, isolation, sama vaksin gitu kan. Baik harus berbarengan. Vaksin terakhir saya ke Pak Budi. Pak Budi ini 2021 meskipun belum lewat masih beberapa hari lagi menuju 2021. Apa inovasi yang sudah dibayangkan oleh pengusaha jika aturan tentang syarat tes PCR maupun antigen itu tetap diterapkan oleh pemerintah daerah? Ya pertama saya kira kita harus tetap optimis ya memasuki tahun baru ini. Jadi PCR maupun antigen saya kira dimaksudkan dengan baik. Dengan maksud yang baik kita harus patuhi. Kita di dalam industri pariwisatanya harus semangat dan harus kreatif menurut saya. Ya karena dengan adanya tadi disampaikan dengan vaksin juga. Vaksin tentunya memberikan suatu semangat kepada kita semua. Dengan adanya vaksin orang-orang bisa lebih aman berpergian. Dan kita bisa mulai juga dari suatu komunitas yang memang lebih sering berpergian. Seperti itu di kota-kota besar misalnya. Sehingga bisa juga memberikan jaminan, tanda kutip jaminan keamanan kepada daerah yang sedang ditujunya. Demikian juga ya. Baik. Saya kira kreatif dan semangat untuk tahun yang akan datang. Demikian Mbak. Baik. Tahun 2021 ada optimisme dari teman-teman PHRI. Dan tadi juga Epidomolog Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa tes tracing treatment harus tetap dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Terima kasih. Bapak-bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.